Halo semuanya, selamat datang kembali di video market review XAUUSD bersama Mandana Ini adalah video market review XAUUSD pada hari kemarin tanggal 8 Maret 2023 Seperti biasa jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya Subscribe bagaimana untuk subscribe, hitungkan lonceng dan di-share Yang sekiranya memerlukan pengetahuan tentang bagaimana dan kenapa pergerakan XAUUSD kemarin Jadi kemarin itu kita tahu bahwa ada berita mengenai dari segi ADP non-farm implement change dan juga dari segi job opening Dan yang kita tahu bahwa pergerakan dari jumlah orang yang bekerja dari segi sektor non-farm Itu meningkat dari 116.000 meningkat menjadi 242.000 Lalu dari segi jumlah pekerjaan yang dibuka itu menurun dari 11,2 juta menurun menjadi 10,8 juta Tetapi 10,8 juta itu lebih tinggi daripada ekspektasi yang dimana diekspektasikan itu hanya sebesar 10,5 juta saja Tapi kalau secara overall kita melihat penurunan dari segi sektor jumlah lapangan pekerjaan yang dibuka Lalu untuk dari segi Jerman Powell kemarin sendiri ya testimony yang kedua itu dia lebih gimana ya Dia ada dia mengeluarkan bahasa mana ya contohnya disini ya Contohnya itu disini ya Jadi dibilang itu Powell mengatakan bahwa belum ada kepastian dalam hal kenaikan suku bunga nanti pada saat di akhir bulan Maret 2023 ini Walaupun demikian dia bilang belum ada kepastian ya Tidak ada kepastian untuk kenaikan suku bunga tapi dari segi survei ya Dari segi survei disini jumlah orang yang menurvei jumlah orang disini lebih expect untuk Apa namanya The Fed menaikan suku bunga sebanyak 50 basis point seperti yang apa yang dikatakan pada saat hari Rabu kemarin Jadi pada saat hari Rabu kemarin kan dibilang akan open table ya Open table mengenai 50 basis point dan Puncak daripada jumlah suku bunga itu diperkirakan akan lebih tinggi dari yang di ekspektasikan oleh karena itu Dari yang sebelumnya 5,1% diperkirakan naik menjadi 5,6% Tetapi yang dikatakan Powell tadi malam itu bisa dibilang flat ya Flat oleh karena itu kalau kita lihat pergerakan EXO USD kemarin itu ya Seperti yang saya plot kemarin juga disini kan ada yang namanya zona supply juga disini ya Zona supply disini teman-teman yang ambil sell sebenarnya di area ini itu sudah profit ya Sudah profit di area ini dan kalau kita lihat juga selama satu hari kemarin Walaupun ada berita mengenai apa namanya JOLS job opening dan juga EDP 05 implement change itu tidak membuat pergerakan signifikan gold untuk bisa bergerak lanjut lebih turun ya Bergerak lanjut lebih turun jadi kalau dilihat Walaupun data Data Kemarin itu sebenarnya hasilnya bagus ya EDP non-farm itu hasilnya positif kemudian JOLS job opening hasilnya positif ya Terus Jerome Powell juga Kata-katanya masih flat ya tidak ada ambigua bahasanya Tapi secara candle kemarin kita membentuk seperti doji ya Kita membentuk seperti doji disini dan Kalau kita plot juga kemarin di area ini kan juga saya kasih gini ya kasih apa namanya kasih Garis yang dimana garisnya ini merupakan area Support become resistant yang ada di angka 1820 Ya jadi angka 1820 disini sangat di respect sekali oleh market ya Sangat luar biasa di respect oleh market oleh karena itu Pergerakan pada saat masuk ke 1820 Kemudian drop lagi turun ya Walaupun dropnya ini setelah berita Setelah semua berita keluar ya Jadi pergerakan turun disini benar-benar dipengaruhi Pergerakan oleh teknikal dari segi teknikal ya Walaupun disini secara fundamental hasilnya bagus Tapi tidak serta-merta itu membuat pergerakan USD turun secara signifikan Yang ada malah harga USD itu mengejar area zona supply dulu ya Yang ada di 1820 kemarin Ketika dia sudah mengejar area 1820 Dan disini sudah banyak ada pasukan seller yang menunggu di area 1820 Atau enggak menunggu di area supply disini Itu terbukti dengan ketika harga masuk ke area supply disini ya Di jam 11 ini Di satu jam berikutnya harga mementuk doji disini Dan kemudian satu jam lagi setelahnya Harga membuat penurunan cukup signifikan Dan kalau kita lihat di H4 disini Kita melihat adanya rejection cukup panjang Daripada pasukan seller disini Pasukan seller disini cukup kuat rejectionnya Oleh karena itu Kemarin sudah saya katakan juga bahwa 1820 pokoknya area kunci Lalu selanjutnya adalah di 1832 Jadi pokoknya area ini harap teman-teman ingat ya 1820 1832 1830 1820 1832 Kemudian adalah di 1845 Jadi sekali lagi teman-teman Kalau boleh saya kasih saran Angka Oke ini salah Angka-angka yang sudah saya plotkan dari kemarin-kemarin itu Sebaiknya teman-teman Tidak delete sih ya Tidak delete Karena kalau dilihat Area 1845 1832 Dan 1820 Itu merupakan area yang sangat dirispek oleh market Selama Hampir satu bulan kemarin Terbukti dari tanggal 15 Februari 15 Februari disini Harga turun terbatas sampai di 1832 Merites 1845 Turun sampai ke 1820 Dan ketika 1820 di break Harga tertahan di 1808 Ya Di demand H1 yang kemarin Ya Di demand H1 yang ada di sini Ini mana dia Ini jauh ke belakang sih demandnya Demand H1 yang ada di sini kemarin ya Jadi kalau kita lihat Memang pergerakan Di XAU Key levelnya saat ini adalah Kalau boleh saya Kasih Ini ya Kasih apa Kasih Garis ya Supaya teman-teman itu Tahu Dimana aja key levelnya Saat ini key levelnya ini ada di sini ya 1845 Harap diingat 1832 1820 1808 Jadi berapapun angka yang siap di Ini gini ya Tanpa melihat news ya Dalam artian Pergerakan secara normal Bukan seperti pada saat di hari Rabu kemarin ya Di hari Rabu kemarin itu Kita benar-benar Kehilangan Banyak area support Yang sebenarnya itu Yang dimana area supportnya itu Ditembus Karena ketakutan market akan berita Hari Rabu kemarin Oleh karena itu Sekali lagi Ketika market itu ketakutan akan suatu hal Maka Level-level area penting Ataupun level-level area yang sudah kita plotkan Itu biasanya Tidak akan berpengaruh terhadap market Karena market itu sedang ketakutan Dan juga sedang apa ya Pesimis lah bahasanya ya Sedang pesimis Intinya ketika market itu sedang mengalami yang namanya Ketakutan Ataupun tentang adanya terlalu senang ya Selain ketakutan Pastikan juga ada yang senang Happy lah bahasanya Intinya pada saat Market itu tidak sesuai jalurnya Dalam artian itu Hal yang dia rasakan itu Semua key level yang sudah saya Semua key level yang sudah teman-teman plot Dan semua analisa teknikal yang sudah teman-teman buat Itu biasanya tidak akan berpengaruh di market Ya Karena sekali lagi Ketika market sedang ketakutan Ataupun sedang greedy Itu biasanya semua key level tidak akan diperdulikan oleh market Kecuali key level yang sangat tinggi Ataupun sangat rendah Seperti itu Contohnya Pada saat kemarin The Fed itu Apa namanya Jodhoy Pawel mengatakan Akan open table tentang 50 basis point Ternyata harga Merespek Untuk mencari area Key level paling bawah Ya Yaitu di angka 18.08 Padahal Kita punya area key level yang cukup penting Di 18.45 32 Kemudian 20 Tapi apa yang terjadi Harga langsung turun ke bawah semua Padahal sebenarnya Kalau kita lihat Secara hampir 1 bulan kebelakang Area ini sebenarnya area key level yang cukup penting Jadi sekali lagi Saya ingatkan Supaya teman-teman Tidak Kaget ya Dalam artian Apalagi besok Itu kan ada NFP Jadi Area-area penting di sini Ya Hanya berlaku Jika keadaan normal Dalam keadaan normal itu adalah Market sedang tidak Ada dalam kondisi tertentu Ya dia normal aja Dan juga Tidak dalam News yang sangat besar Bisa pada Contohnya news besar itu adalah Ketika NFP Lalu tentang data inflasi Lalu tentang Bank sentral Itu biasanya berpengaruh Sangat signifikan Ataupun pada saat kemarin Pada saat testimoni Jerome Powell Biasanya itu Cukup besar hasilnya Ya sehingga Key level yang sudah digambar Itu biasanya tidak akan Berpengaruh ke market Oke Jadi kemarin Ketika Kita ada berita yang B aja Ya biasa aja Beritanya Ternyata Harga bergerak Mengikuti analisa Yang dimana 18.20 Dirites Kemudian harga turun Sampai ke 18.12 Jadi yang sempat ambil Sell di sini Pasti sudah lumayan Profitnya Jadi teman-teman Sekian aja Untuk market review ExaUSD kemarin Yang ingin nonton Analisa ExaUSD pada hari ini Silahkan tonton Setelah video ini Nanti saya publish Oke Jadi sekian aja Untuk market review ExaUSD pada hari ini Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai habis Terima kasih juga Sudah like share Dan subscribe Seperti biasa Dan sampai jumpa lagi Di market review ExaUSD selanjutnya Bye bye